Saat ini saya mengemban amanat sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia yang tugasnya antara lain memastikan pemilu berjalan lancar dengan aman. Karena tugas saya itu, maka selama ini saya tidak pernah sekalipun menyatakan akan ikut dalam kontestasi pemilu. Saya juga tidak pernah berkampanye, memasang spandok dan lain-lain. Baru kali inilah yang pertama kali saya menyatakan bersedia menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Karena amanah yang sudah diberikan oleh Ibu Megawati tadi bersama para pimpinan partai disaksikan oleh kita semua. Bagi yang selama ini menunda untuk menentukan pilihan karena menunggu kepastian dari saya. Maka saat ini saya menyatakan saya bersedia untuk ikut kontestasi. Bersama Mas Ganjar, saya akan mendedikasikan diri semua kemampuan saya, ilmu saya, pengalaman saya, ketegasan dan keteguhan sikap saya, serta keberanian-keberanian yang selama ini saya usahakan untuk selalu ditunjukkan kepada bangsa dan negara Indonesia. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.